Cuaca buruk yang melanda Kabupaten Sumeneb menyebabkan banyak kapal penumpang ataupun kapal pengangkut barang tidak bisa berlayar. Pendudaan pelayaran ini akan berlaku hingga cuaca kembali normal. Akibat gelombang tinggi kapal di Pelabuhan Kaliangat Sumeneb hanya bisa bersandar sambil menunggu izin pemberangkatan dari pihak Syah Bandar. Pelayaran ke sejumlah pulau di Kabupaten Sumeneb akan dibuka kembali, namun harus menunggu surat edaran terbaru. Saat ini tengah terjadi gelombang tinggi sekitar 3 meter di perairan Sumeneb tidak memungkinkan untuk melakukan pelayaran. Pendudaan pelayaran ini diperkirakan akan terjadi hingga satu pekan ke depan.